Soal PKB dan Nahdlatul Ulama adalah urusan yang ruwet, bahkan ruwet sekali. Ya, begitu kira-kira pandangan partai-partai politik terhadap dua kekuatan politik yang mestinya menyatu ini. Kita tahu, Partai Kebangkitan Bangsa dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, PKB adalah kelanjutan dari Partai Nahdlatul Ulama yang pernah berjaya di era Orde Lama, di era Bung Karno, satu dari empat kekuatan politik terbesar di tanah air waktu itu, sebelum dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3 oleh Soeharto di era Orde Baru. Nyatanya sekarang ini PKB tidak identik lagi dengan aspirasi organisasi Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama tidak selalu mendukung PKB juga. Malah kondisinya bisa jadi sangat ruwet tadi. Nahdlatul Ulama bisa jadi mengambil posisi yang berlawanan dengan PKB. Kalau sebuah partai berkoalisi dengan PKB, Nahdlatul Ulama memilih berada di kubu yang berlawanan, yang berhadap-hadapan. Kalau Gerindra tetap berkoalisi dengan PKB-nya Muhaimin Iskandar, bahkan sampai mencawapreskan Muhaimin, Nahdlatul Ulama bisa jadi malah bakal mendukung habis-habisan Ganjar Pranowo. Begitu juga sebaliknya. Kalau Muhaimin ini berubah haluan, merapat ke kubu PDI perjuangannya Ibu Mega, Nahdlatul Ulama bisa jadi malah bakal menyebrang mendukung Prabowo. Masalah inilah yang tampaknya bisa menggambarkan mengapa di hari-hari belakangan ini, manuver-manuver politik di seputar PKB, Muhaimin Iskandar dan juga Yeni Wahid, putri dari tokoh karismatik NU Gusdur, jadi semakin kencang dan tidak menentu arah. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic, cuma di kanal 2045 TV. Ikut Komando Jokowi, dukung Ganjar Pranowo. Kalau soal pasangan dengan siapa, enggak tahu, proses politiknya masih jauh. Memangnya Mas Baswaden sudah pasti bisa nyalon, belum tentu juga. Memangnya Pak Prabowo sudah pasti bisa nyalon, belum tentu juga. Ini semua masih jauh, Belandanya masih jauh. Santai dulu ngopi-ngopi air, gitu. Nah, tapi jawaban bahwa corak politik saya akan seperti apa, saya punya pertanggung jawaban yang harus saya pegang terhadap nilai-nilai yang selama ini sudah dianut oleh keluarga saya. Nah, itu yang akan jadi penerang jalan. Ya, kalau soal Anies Baswaden punya reputasi tertentu, biar Anies Baswaden yang jawab. Kalau saya pasti akan stay true to my values. Dan semua tindakan-tindakan politik saya akan didasarkan kepada nilai. Karena hanya itu yang saya punya. Kalau reputasi sudah rusak, dan ini pelajaran untuk para politisi-politisi muda yang akan, ini teman-teman yang mungkin punya niat jadi politisi ke depan nanti, yang paling penting adalah your reputation. Setelah nama Yeni Wahid mencuat di bursa calon wakil presiden Anies Baswaden dan juga Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar melakukan move politiknya. Dia berencana, dia sudah minta waktu buat bertemu dengan Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalau dua ketua umum partai sudah bertemu, nada-nadanya arah menuju koalisi akan semakin dekat. PKB kemungkinan bakal mengikuti langkah perindonya Hari Tanu Sudibyo, hijrah dari kubu Prabowo Subianto ke kubu Ganjar Pranowo. Kalau ini sampai terjadi, sudah pasti Prabowo bakal marah besar kepada Caimin, seperti waktu dia marah besar kepada Hari Tanu. Makanya, hari Minggu sore, dia buru-buru mendatangi langsung Caimin di rumah dinasnya, di kompleks pejabat Widya Chandra di Jakarta Selatan. Mereka diskusi sampai tiga jam lamanya urusan politik terkini. Apa yang dibicarakan secara empat mata, tentunya belum bisa kita ketahui. Yang pasti, mereka juga membahas soal rencana Caimin untuk bertemu Ibu Mega. Dan tampaknya, Prabowo nggak berhasil mencegah Caimin ini buat bertemu dengan Ibu Mega. Tapi, masalahnya nggak semudah itu buat PKB untuk hijrah dari koalisi Prabowo ke koalisi Ganjar. Ada persoalan Nahdlatul Ulama yang mengganjal di sini. Ini yang membuat PDI Perjuangan belum pasti serk dan dengan tangan terbuka atau menerima PKB untuk masuk. Mereka masih berhitung dampak terhadap dukungan Nahdlatul Ulama bila PKB merapat ke koalisi Ganjar. Bagaimana caranya? Nah, kalaupun PKB dan Caimin bergabung dengan PDI Perjuangan dan kawan-kawan, Nahdlatul Ulama bisa tetap diajak masuk ke barisan mereka. Sebab, semua orang tahu kekuatan terbesar kaum Islam tradisionalis ada di Nahdlatul Ulama. Bukan di PKB, yang sekarang lebih identik sebagai kendaraan politik Caimin saja. Sudah bukan rahasia lagi, Prabowo Subianto membidik calon wakil presiden dari Nahdlatul Ulama. Hal yang belum pernah dia lakukan pada pilpres-pilpres sebelumnya. Dia sangat kepincut sama Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang juga kader penting NU. Tapi sejauh ini, Kofifah menolak untuk ikut-ikutan copras-capres dan mau konsentrasi untuk masa jabatan kedua di Japtin. Nama lain yang mencuat adalah Mahfud MD. Tapi sepertinya, kemistri antara Prabowo dan inner circle-nya kurang cocok dengan Mahfud, yang sangat berani, ceplas-ceplos dan suka hantam kanan-kiri, termasuk menghantam keluarga cendana yang super korup itu. Maka kemunculan nama Yeni Wahid sekarang ini bukan lagi kejutan. Yeni Wahid adalah putri dari seorang tokoh besar NU, Abdurrahman Wahid, Presiden kita yang keempat. Selain nama-nama yang memang benar-benar kader NU, sempat mencuat juga nama Erik Thohir. Politisi baru yang tampak sekuat tenaga, berusaha buat diterima di NU dan diakui, menjadi bagian dari NU. Tapi semua orang tahu, kalau Erik Thohir ini bukan NU yang orisinil. Yang lebih parah, sekarang malah muncul isu, kalau Erik Thohir pernah sesumber, bisa membereskan persoalan Caimin, kalau dia jadi cawapres Prabowo Subianto. Sesumber ini benar-benar bisa menghantam ego Caimin dan PKB. Nah, sekarang permasalahannya ada di PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Kita tahu Ganjar adalah politisi yang sangat dekat dengan Kiai-Kiai NU. Bahkan istrinya, Mbak Atikoh, dia adalah cucu salah seorang Kiai besar Nahdlatul Ulama. Ganjar pastinya sangat paham, akan keruatan soal PKB dan NU ini. Makanya, koalisi PDI Perjuangan harus bisa menemukan solusi yang bisa diterima, baik oleh Nahdlatul Ulama maupun PKB, agar dukungan suara kaum Nahdliin solid terhadap Ganjar. Yang pasti, Caimin nggak mungkin ya jadi cawapres Ganjar. Dan tampaknya, Caimin ini cukup realistis buat menerima kalau takdir dia memang bukan setingkat cawapres. Di sisi lain, Kalaupun koalisi Ganjar nantinya menerima PKB dan akan memberi jatah menteri kepada PKB, mereka tampaknya tetap harus mengakomodir calon-calon menteri dari NU sebagai kekuatan yang nyata, kaum Islam tradisionalis. Kondisi ini sama dengan sekarang ini. Presiden Jokowi mengangkat Yakut Kholil Qumas sebagai menteri agama, tapi dia bukan mewakili Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, begitulah. Rumitnya usaha merangkul suara kaum Nahdliin, para pengikut Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di dunia. Kita PKB dan Gerindra sudah tanah tangan suatu kesepakatan politik dan itu berarti kita setiap langkah, setiap masalah kita bahas. Saya kira bagus kalau Cak Imin ketemu Ibu Mega, baik, gitu ya. Saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh Ibu Mega. Iya kan? Tidak ada masalah kita. Yang penting hubungan baik sama semua. Oke? Oke, tai yang suka. Terima kasih.